Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat netizen yang budiman Kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin Di Adam History dalam acara MHDB mencari hikmah dalam berita Pada kesempatan kali ini, sebelum kita bahas topik Kita akan sama-sama menonton salah satu video yang tengah viral di aplikasi TikTok Ini videonya Wow, Lestia dapat HD mobil Rolls Royke Wow, iya sih Nanti dipakai dulu foto-foto, video, terus disebar-sebari Terus udah tuh masuk media sana-sini Terus parkir di rumah sebulan, habis itu balik lagi ke showroom Siapa guys yang punya showroom rekan-rekan dekat mereka Rudy ini ya, Rudy Harton, eh Rudy Salim ya Nah iya, jadi kan di Indonesia itu belum ada, di Jakarta itu belum ada Dalam video ini kita bisa melihat ada seseorang yang sedang menyebutkan harta Menyebutkan sebuah mobil mewah Yang katanya mobil mewah itu bukan milik dari si artis yang sedang diceritakan Jadi itu hanya sebuah endorse saja Yang nantinya juga mobil udah masuk beberapa hari ke garasi Nanti akan diambil lagi Oke, dari video ini kita bisa melihat beberapa sifat yang memang tercelak Yang pertama adalah iri Iri itu tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain Jadi seakan-akan Menyebutkan bahwa hal itu bukan hal yang dimiliki oleh dia Hal itu hanya endorse saja dan nanti akan diambil lagi Jadi terdapat unsur iri ya Dan iri ini dalam istilah Arab sering juga dibahasakan dengan hasud Hasud itu menginginkan Taman nizawali ni'mah Menginginkan nikmat orang lain itu hilang Tentu ini merupakan suatu hal yang tercelak Dimana iri, dengki, hasud ini merupakan salah satu dari penyakit hati Nah penyakit hati itu harus kita buang Karena apabila sakit hati kita Sedang tidak sehat hati kita Maka ini akan menyerambah Menuju organ yang lainnya Dan sangat berbahaya sekali Terutama hasud ini Karena hasud itu kata Rasulullah SAW Bahwa sifat hasud ini Ketika melihat orang memiliki nikmat Memiliki kebahagiaan Maka orang-orang yang hasud ini Sangat membenci hal tersebut Menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain Atau nikmat yang dirasakan oleh orang lain itu hilang Maka kata Rasulullah Sesungguhnya hasud itu Bisa memakan Menghabiskan kebaikan kita Seperti kayu bakar yang bisa Seperti api yang mampu menghabiskan kayu bakar Artinya begitu cepat habisnya kebaikan kita Dengan sifat hasud ini Maka jangan sampai kita itu memiliki sifat hasud ya Kalau kita melihat orang lain memiliki nikmat Patutnya kita ikut bersyukur Dan kita juga berdoa Kalau kita misalkan menginginkan nikmat yang seperti dirasakan oleh orang lain Kita berdoa kepada Allah Agar nikmat orang yang sedang kita lihat ini Allah berikan juga kepada kita Bukan mahlak Kita itu Istilahnya Menginginkan hal itu hilang Lalu menceritakan hal-hal yang bukan-bukan Seperti itu Jadi Itu jangan ditiru ya Adegan berbahaya Hasud ini ya Kalau kita melihat nikmat orang lain Ya ikut bersyukur Alhamdulillah Tetangga kita Beli motor baru Alhamdulillah Ya semoga nanti saya juga kebeli Jadi gak usah hasud Gak usah julib juga Julib itu yang Membicarakan Orang Dengan nada merendahkan Gitu julib Julib orang Beli mobil baru Kita omongin Wah pasti kredit nih Mobil barunya juga Nah itu julib Itu juga Gak boleh ya Ya kita Ketika melihat orang lain bahagia Harusnya kita juga ikut bahagia Bukan malah Lihat orang Yang beli motor baru Panas Padahal yang harusnya panas Kenal pot motor Bukan tetangganya Kalau kita Lihat tetangga Beli Mobil baru Ya kita ikut bersyukur Berdoa juga Kalau kita ingin Bukan malah kita panas Kayak kenal pot mobil ya Nah seperti itulah Intinya Apa yang diceritakan dalam video itu Pasti mengandung Hal yang harus kita jauhi Ada unsur julibnya Ada unsur iri dengki Serta hasudnya Ya semoga kita Ter Apa istilahnya Tidak Memiliki sifat Seperti itu Kita bisa dijauhkan oleh Allah SWT Berdari berbagai penyakit hati ya Terutama hasud ini Kita minta kepada Allah Agar hati kita tetap Dijaga oleh Allah Agar senantiasa Hati ini selalu bahagia Ketika melihat orang bahagia Hati ini ikut Merasakan Bersyukur ketika Melihat orang-orang Yang mendapatkan nikmat dari Allah Itu yang harus kita lakukan Bukan malah julid ini ya Ini video yang tadi di tiktok itu Ya Tapi tidak tahu tujuannya seperti apa Yang penting kita jangan viru aja Kita berdoa juga Semoga kita terhindar dari orang-orang Yang seperti itu Yang selalu hasud Yang iri dengki terhadap diri kita Dan kita juga Doakan orang-orang Yang mungkin Bahan julidannya Atau bahan hasudnya itu Bisa Allah lindungi Mungkin itu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara like Share Videonya serta subscribe Channel dan history Sekian Bila hitapik wal hidayah Walafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat sore Selamat menikmati